Damar Wulan dan Minak Jingo Kisah dari Provinsi Jawa Timur Pada saat Ratu Ayu Kencana Wungu bertahta di Kerajaan Majapahit, tersebutlah sebuah daerah bernama Belambangan yang terletak di Banyuwangi. Daerah itu dipimpin oleh seorang adipati sakti yang punya tanduk kerbau di kepalanya, namanya Kebo Marchuet. Lalu diadakanlah sebuah sayembara. Barang siapa sanggup membunuh Kebo Marchuet, maka berhak menjadi adipati di Belambangan dan akan dijadikan suami Ratu. Ratusan pemuda ikut dalam sayembara itu, termasuk Jaka Umbaran. Semuanya tak mampu mengalahkan Kebo Marchuet. Maka Jaka Umbaran pun maju. Dia cukup percaya diri karena tahu kelemahan Kebo Marchuet. Ternyata Jaka Umbaran ini adalah cucu dari Ki Angger Pamengger, yaitu guru dari Kebo Marchuet. Pertarungan berjalan cukup seru. Jaka Umbaran memiliki senjata gadawesi kuning. Dengan senjata itu, dia berhasil mengalahkan Kebo Marchuet. Kemenangan Jaka Umbaran disambut gembira oleh Ratu Ayu. Dia pun langsung diangkat menjadi adipati Belambangan yang kemudian dikenal dengan sebutan Menak Jingga. Akibat perang seru dengan Kebo Marchuet, wajah Menak Jingga rusak dan tubuhnya bongkok. Ketika Menak Jingga menagih janji untuk menjadi suami Ratu Ayu, sang ratu mengelak sebab dia kecewa Menak Jingga tidak lagi tampan. Merasa geram dengan penolakan Ratu Ayu, Menak Jingga pun menyiapkan pemberontakan terhadap Majapahit. Lagi-lagi, Ratu Ayu mengadakan sayembara. Barang siapa yang berhasil membunuh Menak Jingga berhak menjadi adipati Belambangan dan Ratu Ayu berkenan menjadikannya suami. Para pemuda mengikuti sayembara itu. Satu demi satu, para pemuda mengikuti sayembara itu, namun tumbang. Mereka tak kuat menghadapi gadawesi kuning milik Menak Jingga. Tersebutlah seorang pemuda bernama Damar Wulan. Dia seorang penjaga kuda istana. Wajahnya tampan dan rupawan. Damar Wulan ingin mengikuti sayembara tersebut, maka dia pun minta izin pada Ratu Ayu untuk mengikuti sayembara itu. Baiklah Damar Wulan, kamu boleh mengikuti sayembara itu. Ingat, bawakan apu gadawesi kuning, senjata kebanggaan Menak Jingga, supaya aku yakin kamu telah mengalahkannya. Damar Wulan pun berangkat. Namun diam-diam, layang seta dan layang kunitir mengikutinya. Mereka bermaksud merebut gada itu seandainya Damar Wulan menang. Damar Wulan langsung menantang Menak Jingga saat tiba di Belambangan. Hahaha, anak kemarin sore menantangku. Ayo, biar ku kalahkan kamu sekarang juga. Maka, pertarungan senjata berlisung. Sayang, kekuatan gadawesi kuning tak mampu dilawan Damar Wulan. Dia pingsan dalam pertarungan itu. Menak Jingga memasukkannya ke dalam penjara. Tanpa diduga, dua selir Menak Jingga, Dewi Sahita dan Dewi Puyengan, jatuh hati dengan Damar Wulan. Diam-diam mereka menyelinap ke dalam penjara dan menyembuhkan luka Damar Wulan. Jangan khawatir Damar Wulan. Kami tahu kelemahan Menak Jingga. Sebenarnya dia tak berdaya tanpa senjatanya. Kamu harus mendapatkan senjata itu. Tapi bagaimana caranya? Kami akan mendapatkannya untukmu. Maka, Dewi Sahita dan Dewi Puyengan pun menyelinap ke kamar Menak Jingga dan mencuri gadawesi kuning. Mereka menyerahkan senjata itu pada Damar Wulan. Mereka juga membebaskan Damar Wulan. Selepas dari penjara, Damar Wulan sekali lagi menantang Menak Jingga. Menak Jingga sangat terkejut sebab Damar Wulan memiliki senjatanya. Damar Wulan, dari mana kamu mendapatkan senjataku? Damar Wulan tidak menjawab, namun justru langsung menyerang. Pertarungan sengit berlangsung. Kali ini Damar Wulan berhasil membunuh Menak Jingga dengan senjatanya sendiri. Damar Wulan pun membawa senjata itu dan pulang ke Majapahit. Saat dia sedang beristirahat, layang seta dan layang kumitir yang sejak dulu membuntutinya mencuri gadawesi kuning darinya. Mereka segera membawa senjata itu ke hadapan Ratu Ayu. Damar Wulan yang merasa diperdaya segera menyusul ke istana. Dia menyanggah jika layang seta dan layang kumitir bukan orang yang mengalahkan Menak Jingga. Ampun, Ratu. Mereka mencuri gadawesi itu dari saya saat saya dalam perjalanan pulang ke Majapahit. Sebenarnya, sayalah yang sudah mengalahkan Menak Jingga. Bohong, Ratu. Damar Wulan dipenjara di Belambangan dan kamilah yang berhasil mengalahkan Menak Jingga. Buktinya, gada ini di tangan kamu. Pertengkaran terus berlanjut sehingga Ratu Ayu menjadi bingung. Berhentilah kalian bertengkar. Sekarang begini saja. Kalian bertarunglah untukku. Barang siapa yang menang, maka dialah yang berhak menjadi suamiku. Maka, pertarungan pun terjadi. Damar Wulan mengerahkan seluruh kesaktianya saat dia dikeroyok oleh layang seta dan layang kumitir. Sementara itu, layang seta dan layang kumitir terus menyerang Damar Wulan. Namun mereka tak sebanding dengan kesaktian Damar Wulan. Akhirnya, Damar Wulan pun berhasil melumpuhkan mereka. Akhirnya, layang seta dan layang kumitir mengakui kesalahannya. Damar Wulan pun diangkat menjadi Adipati Belambangan. Kali ini, Ratu Ayu mau diperistri Damar Wulan yang masih tetap tampan setelah bertarung dengan menak jingga. Mereka pun menikah dan memimpin Majapahit dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.